Selamat pagi teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya di Farmasi Education Series Kita akan bicara tentang Patient Care Process yang ada di praktikum Anda yang ke-7 dan ke-8 Di 7 dan ke-8 di praktikum PO ini Kita akan bicara tentang teorinya Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana cara Anda mengerjakan studi kasus dari Patient Care Process melalui PCNE801 Ini secara umum saja Pertama untuk Patient Care Process atau perawatan pasien Tentunya khususnya untuk teman-teman Farmasi Karena ini terkait dengan pasien Maka yang akan menjadi titik fokus yaitu penggunaan obat-obatan Di situ teman-teman akan memiliki beberapa tahapan yang harus dikerjakan untuk bisa mengerjakan pasien keadaan proses Terutama terkait tempat-tempat Yang pertama tentang kolek atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan Lalu ases, lakukan penilaian terhadap hasil data tersebut Lalu plan, rencanakan treatmentnya Kemudian implementasi atau terapkan Kemudian lakukan follow up Yaitu monitoring dan evaluasi Nah kita akan lihat tahap yang pertama yaitu tahap kolek pengumpulan data dan informasi Apa yang harus dilakukan teman-teman dalam menyelesaikan studi kasus yang sudah disampaikan kemarin Yaitu lakukan pengumpulan informasi subjektif dan objektif yang penting untuk pasiennya Untuk paham riwayat medis, pengobatan, dan status klinis pasien Kalau kemarin Anda tidak perlu melakukan data ini Karena kemarin dari studi kasus yang tertulis dalam dua halaman itu Pengumpulan data dan informasi itu sudah tersedia Tapi seandainya apa namanya Soalnya itu hanya dalam bentuk resep yang paling belakang itu Terkait obat yang diberikan pada pasien Maka tentunya Anda harus mengkoleksi berbagai pengumpulan data yang dibutuhkan Untuk bisa melakukan pasien care process terhadap obat yang diberikan Teman-teman sudah melihat juga disitu ada daftar obat yang dipakai Dan ada riwayat penggunaan obat Nah terkait dengan riwayat penggunaan obat Tentunya teman-teman apa yang harus dilakukan Waktu Anda melakukan pengumpulan data dan informasi Terhadap sebuah studi kasus yang mungkin soalnya tidak lengkap sekali Ya tanyakan tentang obat resep yang digunakan Obat non-resep apa yang digunakan Produk herbal maupun suplemen Itu adalah hal penting yang harus kita ketahui Untuk mengetahui riwayat penggunaan obat tersebut Lalu data kesehatan seperti riwayat medis Kemudian informasi kesehatan dan kebugaran hasil tes lab Dan temuan-temuan hasil pemeriksaan fisik Itu bila ada yang kemarin juga ada sedikit diinformasikan terkait itu Lalu gaya hidup pasien ini sangat penting Sangat penting karena penggunaan obat Atau keberhasilan penggunaan obat Salah satunya bisa dipengaruhi oleh gaya hidup pasien tersebut Termasuk juga disitu di luar gaya hidup adalah faktor sosial ekonomi Yang mempengaruhi akses ke obat-obatan dan aspek lain dari perawatan Kemudian tahap berikutnya Yaitu penilaian atau akses Setelah data dan informasi yang dikumpulkan tadi sudah cukup Berupa tadi apa saja Tentang gejala, simptom Kemudian data penggunaan Riwayat penggunaan obat Data kesehatan lain Gaya hidup dan lain-lain Lakukan penilaian terhadap informasi tersebut Dan analisislah efek klinis dari terapi pasien Dalam konteks tujuan kesehatan pasien secara keseluruhan Supaya apa? Supaya teman-teman bisa memperoleh masalah apa sih Yang sebetulnya dialami oleh pasien Lakukan prioritas masalah apa yang akan diselesaikan Untuk mencapai perawatan yang optimal Nah apa saja sih yang perlu dinilai untuk tahap yang kedua ini Setiap obat harus disesuai Apakah obat tersebut sesuai dengan kondisi pasien tersebut Apakah obat itu efektif Apakah obat itu aman Dan apakah pasien patuh dalam menggunakan obat Jadi empat kata kunci ya Sesuai Efektif Aman Dan kepatuhan Itu adalah hal penting untuk menilai hasil penggunaan data dan informasi Kemudian nilai juga status kesehatan Faktor resiko Faktor budaya Apakah dia paham tentang kesehatan atau tidak Aksesnya ke obat-obatan bagaimana Mudah atau sulit Lalu memang bila dibutuhkan Terkait dengan imunisasi Atau kebutuhan untuk pencegahan dan layanan perawatan kesehatan lainnya Itu juga perlu dinilai Tapi yang saya butuh tadi Yang paling atas itu adalah hal utama yang harus dinilai Berikutnya setelah mengumpulkan data informasi Lakukan penilaian Tentunya Anda sudah mulai melihat pasien ini mengalami problem ini Lalu buatlah rencana perawatan yang berpusat pada pasien Jadi rencana perawatannya ini untuk siapa? Untuk kepentingan pasien Supaya apa? Supaya sembuh Berpusat pada pasien secara individual Dan jangan lupa Bekerja sama dengan profesional kesehatan lain Jangan lupa juga bekerja sama dengan pasien Atau pengasuhnya Atau keluarganya Dimana rencana yang akan dikembangkan tersebut Berbasis bukti dan hemat biaya Jadi kata kunci di slide ini apa? Jadi buatlah rencana Untuk pasien tersebut Yang sifatnya memang customize untuk pasien tersebut Dimana Apa namanya? Rencana itu Jangan lupa Libatkan profesional kesehatan lain Karena kita sebagai Farmasi tidak mungkin tahu Keseluruhan tentang pasien tersebut Kita akan sementara Rencana perawatan kita hanya terkait dengan Obat Jadi kerja sama dengan profesional kesehatan lain Lalu Rencana perawatan itu Nanti memungkinkan juga untuk bekerja sama dengan pasien itu sendiri Pengasuh atau keluarganya Jangan lupa Evidence based Dan jangan lupa Harga yang terjangkau Itu adalah kata-kata kunci dari slide ini Berikutnya Apa sih yang perlu direncanakan? Jadi yang perlu direncanakan adalah Karena tadi sudah diketahui Sudah di assess Jadi tahu problemnya Mari kita coba Merencanakan Untuk mengatasi masalah terkait obat Dan mengoptimalkan terapi obat Ini sengaja dibult Supaya kita Menjadi fokus Bagi tenaga kefarmasian Bahwa rencana kita adalah Untuk mengatasi masalah terkait dengan obat Ini yang paling penting Dan mengoptimalkan terapi obat Lalu tetapkan tujuan terapi Untuk mencapai hasil klinis Dalam konteks pencapaian Tujuan perawatan kesehatan pasien Setelah keseluruhan Libatkan pasien melalui edukasi Pemberdayaan dan manajemen diri Serta dukung kesinambungan perawatan Termasuk tindak lanjut Dan transisi perawatan yang sesuai Itu seperti itu Berikutnya Setelah rencana perawatan itu ada Terapkan Nantinya terapkan Tentunya kalau dalam level Anda sedang Apa namanya Studi ini Tentunya Anda tidak bisa menerapkan Karena level studi mungkin Dari sisi dokumen Terkait treatment plan itu sudah selesai Tapi Anda bisa bayangkan Kalau Anda nanti menjadi Seorang apoteker Maka apoteker itu akan menerapkan Rencana perawatan Treatment plan tadi Terkait obat Bekerja sama dengan profesional kesehatan Atau Menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan obat-obatan dan kesehatan Jadi menangani masalah yang berhubungan dengan obat Apa yang dilakukan Bisa memulai Memodifikasi Menghentikan Atau mengatur terapi obat Sebagaimana diizinkan Saya ulangi Memulai Memodifikasi Menghentikan Atau mengatur terapi obat Sebagaimana diizinkan Artinya Kita semua harus melihat Regulasi terkait dengan Obat tersebut Kalau misalnya Kita beri contoh Ada sebuah obat Yang memberikan Efek samping Yang merugikan pasien Kita bisa Menghentikan Tapi juga harus dengan Solusi Apakah itu Akan diganti Dengan obat baru Atau apa Nah dalam penggantian ini Tentunya tidak bisa Sesederhana dengan Melakukan penggantian langsung Harus berkomunikasi Dengan tenaga kesehatan Yaitu disini adalah Kalau terkait dengan Obat yang diresepkan Tentunya dengan dokter Yang merawat pasien Nah inilah yang dimaksud Dengan sebagaimana diizinkan Jangan Jangan melakukan Keputusan sendiri Karena tadi dari Slides-slides sebelumnya Juga selalu kita katakan Jangan lupa untuk Memberikan Apa namanya Kerjasama dengan Profesional kesehatan lain Lalu berikan Edukasi Dan pelatihan Manajemen diri Edukasi Jadi pasien Diberikan informasi Yang benar Terkait obat Dan ini Pelatihan manajemen diri Ini menarik Karena intinya Itu adalah Pengelolaan Obat Intinya adalah Pengelolaan obat Itu seperti itu Lalu kontribusi Terhadap koordinasi Perawatan Termasuk Rujuan pasien Ke tenaga kesehatan lain Misalnya Seperti itu Kemudian Jadwal perawatan Sesuai dengan Kebutuhan Lalu follow up Follow up nya itu Untuk memantau Dan mengevaluasi Keberhasilan rencana Pengobatan Dan dapat Memodifikasi Rencana atau Intervensi tersebut Sesuai dengan Kebutuhan Bekerja sama Dan profesional Kesehatan lain Serta pasien Atau pengasuhnya Apa yang dilakukan Pada waktu follow up Yaitu Kesesuaian Efektivitas Dan keamanan Obat Serta kepatuhan Pasien Melalui data Kesehatan yang tersedia Hasil tes lab Dan feedback Pasien Jadi kita lihat Tadi pada Waktu penilaian itu Waktu menilai Kita akan Ceking Kesesuaian Efektivitas Keamanan Dan kepatuhan Nah waktu follow up Juga sama Cek lagi Kesesuaian Efektivitas Keamanan Dan kepatuhan Pasien Dalam menggunakan Obat Melalui data Kesehatan yang tersedia Hasil tes lab Seperti itu Dan feedback pasien Parameter klinik Yang berkontribusi Terhadap kesehatan Pasien secara keseluruhan Hasil pengobatan Termasuk Kemajuan Dalam pencapaian Up Baik Kita lanjutkan Teman-teman Maaf Tadi ada Sedikit Gangguan Jadi setelah Tadi kita Melihat Apa yang dilakukan Pada waktu follow up Lalu Kita masuk Ke Matian Jadi teman-teman Saya resume sedikit Jadi ada Pengumpulan data Dan informasi Penilaian Kemudian Treatment plan Kemudian Penerapan Implement Lalu follow up Itu intinya adalah itu Nah Semua yang disampaikan Dalam teori Pasien care Proses ini Anda akan coba Kita simulasikan Dalam bentuk Latihan Anda semua kemarin Di P7 BIO Sudah mendapatkan Studi kasus Tentang pasien Pasien care Proses ini Dimana ada Obat anti Diabet Ada obat Anti Hipertensi Dan ada Vitamin Yang ada Disitu Nah itulah yang menjadi Dasar Bagaimana Anda Menyelesaikan Studi kasus ini Saya akan berikan Secara umum Lalu Anda bisa Cross check Kembali Dengan Apa namanya Hasil yang sudah Anda Upload Di web belajar Supaya nanti Anda bisa Melakukan Perubahan Perubahan Seandainya Itu memang Ada kekeliruan Tentunya perubahan Itu untuk Kepentingan Anda Di masa mendatang Karena untuk Perubahan yang sudah Di upload Tentunya Tidak diperlukan lagi Kita memakai Apa namanya Untuk Latihan Untuk menunjang Pasien care Proses ini Dengan Klasifikasi For drug related Problem Dari PCNA Versi 8.01 Dari Pharmaceutical Care Network Europe Foundation Seperti Apa yang ada Di situ Walaupun kemarin Di awal Sudah saya Jelaskan Saya akan Menjelaskan Sekali lagi Di sini Kalau di PCNA Anda akan Melihat Problem Apa sih Yang Potensial Terjadi Pada Pasien tersebut Karena Kelengkapan Data dan Informasi Sudah ada Maka Anda Akan Masuk Ke penilaian Hasil dari Penilaian Adalah Problem Di situ Lalu Problemnya Apa Lalu Dari problem Itu Coba Anda Lihat Penyebabnya Apa Penyebabnya Apa Yang Yang membuat Problem itu Terjadi Atau Causes Yaitu Seperti itu Satu Intervensi Plan Intervention Nah Kemudian Yang Bawah itu Adalah Apakah Intervensi itu Diterima Atau Tidak Dan sebagainya Kita akan Utamanya Sampai Plan Intervention 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 Acceptance Nanti Ada Sedikit Yang Saya Sampaikan Untuk Bagaimana Cara Menentukan Problem Ini Yang penting Untuk Menentukan Problem Di BCNE Ini Hanya Ada Tiga Domain Yaitu Terkait Efektivitas Terapi Atau Treatment Effectiveness Treatment Safety Atau Keamanan Terapi Serta Lain Lain Jadi Kalau Anda Melihat Jadi Anda Berpikir Dulu Pertama Ada Dua Obat Anti Diabet Satu Anti Hipertensi Dan Satu Multivitamin Anda Akan Lihat Dulu Apakah Obat Anti Diabet Sesuai Untuk Kondisi Pasien Misalnya Begitu Anda Melihat Indikasinya Anda Melihat Kadar Glukosadaranya Dan Sebagainya Atau Melihat Disitu Ada Tulisan Diagnosis Dokternya Anda Bisa Mengatakan Sesuai Atau Tidak Sesuai Katalah Kita Sebut Bahwa Dua Anti Diabet Sesuai Untuk Pasien Tersebut Lalu Kita Lihat Efektif Atau Tidak Untuk Mengetahui Obat itu Efektif Atau Tidak Maka Yang Harus Kita Lihat Kalau Itu Obat Anti Diabet Yaitu Terkait Dengan Kadar Gula Darah Itu Bisa Menjadi Salah Satu Parameter Bisa Juga Anda Melihat HbA1c Bila Data Itu Ada Dari Dua Contoh Yang Saya Kemukakan Tadi Kita Lihat Berapa Kadar Gula Darah Dari Pasien Tersebut Apakah Sudah Menunjukkan Normal Atau Masih Belum Normal Lalu Berapa Waktu Obat Yang Diberikan Kondisi Awalnya Berapa Dari Situ Anda Bisa Melihat Kalau Misalnya Data Kadar Lab Kadar Gula Darah Itu Belum Normal Misalnya Anda Bisa Melihat P1 1 Atau P1 2 Apakah Obat Itu Tidak Memberikan Efek Atau Obat Itu Berefek Tapi Belum Optimal Itu Adalah Sebuah Pilihan Yang Harus Anda Buat Anda Harus Berpikir Obat Ini Tidak Efektif Atau Obat Ini Tidak Optimal Tentunya Anda Harus Berdiskusi Dengan Teman Teman Apa Bedanya Tidak Efektif Dan Apa Bedanya Tidak Optimal Itu Kata Kuncinya Disitu Lalu Kemudian Apakah Obat Tadi Misalnya Tentang Obat Diabetes Lalu Kita Akan Melihat Keamanannya Bagaimana Apakah Ada Efek Samping Atau Risiko Risiko Akibat Penggunaan Kedua Obat Tersebut Pada Pasien Bisa Ya Bisa Tidak Kalau Misalnya Anda Menemui Adanya Kemungkinan Gangguan Keamanan Obat Efek Samping Atau Toksik Maka Anda Masuk Ke Treatment Safety Apakah Terjadi Efek Samping Akibat Penggunaan Obat Tersebut Seperti Itu Lalu Yang Keempat Adalah Kepatuhan Data Ini Kita Tidak Bisa Menginformasikan Apakah Pasien Patuh Dalam Menggunakan Obat Atau Tidak Seandainya Dalam Bentuk Data Mungkin Anda Bisa Melihat Jumlah Obat Pertama Kali Diresepkan Berapa Dan Ini Hari Ke Sepuluh Maka Kalau Obat Diminum Dua Kali Sehari Maka Tentunya Harus Sudah Berkurang 20 Tablet Ini Lalu Anda Bisa Melihat Juga Apakah Ada Obat Yang Bukan Ada Obat Apakah Ada Indikasi Yang Belum Ditreat Terkait Dengan Terapi Efektifitas Terapi Apakah Ada Indikasi Yang Belum Ditreat Anda Harus Melihat Kalau Itu Belum Berarti Anda Bisa Mengatakan Terdapat Indikasi Yang Belum Mendapatkan Terapi Obat Untuk Treatment Safety Sudah Disebutkan Disitu Lalu Ada Address Address Apakah Ada Problem Terkait Cost Effectiveness Terkait Keterjangkauan Harga Obat Untuk P32 Apakah Ada Treatment Obat Yang Tidak Diperlukan Sebetulnya Kalau P33 Ada Problem Yang Tidak Jelas Komplain Yang Tidak Jelas Masukkan Di P33 Nah Problem Ini Baik Berupa Problem Yang Potensial Potensial Artinya Problem Yang Mungkin Terjadi Atau Manifest Problem Atau Sesuatu Sudah Terjadi Misalnya Teramati Tentang Adanya Efek Samping Yang Terjadi Pada Pasien Tersebut Itu Adalah Problem Yang Jelas Teramati Kadar Gula Darahnya Memang Masih Tinggi Walaupun Sudah Diobati Dengan Apa Namanya Dua Obat Kombinasi Itu Adalah Manifest Problem Nah Kemudian Kalau Sudah Disetiskan Problemnya Maka Anda Bisa Membayangkan Bisa Menuliskan Penyebabnya Apa Disini Sudah Diklasifikasi Apakah Penyebabnya Karena Seleksi Obat Apakah Bentuk Sediaan Obat Atau Terkait Pemilihan Dosis Apakah Terkait Lama Masa Pemberian Terkait Dispensing Terkait Dispensing Terkait Drug Use Proses Proses Pemilihan Obat Atau Terkait Dengan Pasien Atau Lain Terkait Seleksi Obat Misalnya Contoh Saja Apakah Obat Yang Diberikan Itu Tidak Cocok Dengan Guideline Atau Formuleri Yang Ada Itu Misalnya Begitu Atau Obat Tersebut Tidak Sesuai Untuk Indikasi Penyakit Tersebut Atau Ada Duplikasi C15 Itu Adalah Sebuah Contoh Atau Misalnya Bentuk Sedihannya Tidak Contoh Inappropriate Drug Form For Dispension Terkait Seleksi Dosis Apakah Dosisnya Terlalu Rendah Atau Terlalu Tinggi Atau Frekuensinya Kurang Atau Frekuensinya Lebih Atau Penggunaan Obat Waktu Penggunaan Obat Tidak Jelas Tidak Tepat Missing Dan Sebagainya Lalu Terkait Dengan Lama Masa Pengobatan Apakah Terlalu Lama Atau Terlalu Singkat Lalu Terkait Dispensing Misalnya Apa Namanya Obat Yang Diberikan Itu Keliru Terkait Dengan OTC Atau Kekuatannya Tidak Sesuai Lalu Drug Use Proses Terkait Apakah Misalnya Penulisan Obat Itu Keliru Atau Misalnya Apa Namanya Terlalu Banyak Dituliskan Misalnya Begitu Lalu Untuk Pasien Related Banyak Terkait Dengan Ketidak Patuan Misalnya C71 Itu Meminum Obatnya Kurang Dari Yang Seharusnya Atau Bisa Juga Dia Menggunakan Obat Apa Namanya Yang Terlalu Berlebihan Misalnya Itu Atau Menggunakan Obatnya Bersama Dengan Makanan Yang Potensial Berinteraksi Atau Menyimpan Obat Tidak Dengan Benar Dan Sebagainya Itu Ada Dari C71 Sampai T79 Kemudian Kalau Ada Lain-lain Itu Ya Mungkin Kasus-kasus Yang Tidak Masuk Di 1 Sampai 7 Nah Nanti Dari Kasus Yang Sudah Disampaikan Itu Silahkan Anda Lihat Satu Per Satu Sebaiknya Diurut Karena Teman-teman Ini Masih Berlatih Kita Lihat Dulu Terkait Seleksi Pelan-pelan Nanti Teman-teman Akan Bisa Memperoleh Sense Dari BCNE Nah Lalu Kalau Sudah Dapat Problemnya Lalu Ada Intervensi Jadi Disini Ada Empat Kemungkinan Tidak Ada Intervensi Sama Sekali Atau I01 Lalu Bisa Juga Intervensi Itu Dilakukan Pada Penulis Resep Atau Dokter Jadi Misalnya Dokter Diberi Informasi Ada Masalah Ini Terkait Apa Apa Namanya Persepan Obat Untuk Pasien Ini Misalnya Atau Bertanya Apakah Betul Obat Ini Diresepkan Atau Didiskusikan Atau Anda Punya Rekomendasi Hal Yang Lain Disampaikan Ke Dokter Ini Yang Tadi Dimaksudkan Kita Memulai Memodifikasi Menghentikan Atau Merekomendasikan Obat Sebagaimana Proses Perizinan Yang Berlaku Kemudian At Patient Level Plannya Apa Misalnya Memberikan Counseling Obat Yang Lebih Dalam Yang Lebih Baik Supaya Pasien Menjadi Lebih Paham Dan Lebih Patuh Atau Kalau Diperlukan Ada Informasi Tertulis Atau Mungkin Pasien Dirujuk Ke Dokter Lagi Atau Misalnya Kalau Pasien Sudah Tua Dan Tidak Paham Bisa Disampaikan Ke Keluarganya Atau Pengasuh Kemudian Pada Penggunaan Obat Terhadap Obat Itu Intervensi Bisa Dilakukan Misalnya Obat Dirubah Menjadi Obat Yang Lain Jadi Kalau Obat Itu Memang Bukan Obat Yang Keras Misalnya Bukan Termasuk Obat Yang Memang Harus Melalui Resep Dokter Seperti OWA Obat Bebas Terbatas Juga Bisa Dilakukan Tapi Perhatikan Apakah Obat Yang Dirubah Itu Berpotensi Menimbulkan Masalah Lagi Atau Tidak Lalu Dosage Dosage Itu Regimen Dosage Itu Bisa Juga Dilakukan Perubahan Memang Kalau Itu Diperlukan Tentunya Harus Berkomunikasi Perubahan Bentuk Formulasi Itu Bisa Dilakukan Terus Instruksi Penggunaan Bisa Juga Dimodifikasi Bila Memang Itu Sudah Dianggap Terlalu Berlebihan Misalnya Atau Kurang Obat Dihentikan Kalau Misalnya Ada Efek Samping Serius Memang Sebaiknya Dihentikan Lalu Berkomunikasi Dengan Penulis Resep Kemudian Berkomunikasi Juga Dengan Pasien Tersebut Lalu Memberikan Obat Yang Baru Tentunya Dengan Informasi Obat Yang Baru Bula Karena Obat Baru Maka Diberi Informasi Obat Yang Benar Untuk Obat Tersebut Lalu Yang Lain-lain Itu Ada Masuk Di Bagian 4 Ini Bagian Terakhir Jadi Semua Intervensi Itu Bisa Diterima Bisa Tidak Terima Ini Sebuah Teman-teman Nanti Farmasi Kalau Nanti Teman-teman Mahasiswa Ini Sudah Selesai Dan Lakukan Pekerjaan Ini Maka Semua Intervensi Atau Semua Rencana Tadi Itu Apa Namanya Bisa Diterima Entah Oleh Dokter Oleh Pasien Itu Bisa Diterima Atau Bisa Juga Sebagian Diterima Atau Mungkin Tidak Dikerjakan Itu Macam-macam Ini Hanya Sebuah Bayangan Bahwa Sebuah Intervensi Tadi Bisa Diterima Atau Tidak Diterima Nah Ini Menjadi Sebuah Bagian Penting Sehingga Dalam Anda Mengerjakan Menuliskan Treatment Plan Tadi Anda Coba Mengimajinasikan Kalau Saya Akan Berkomunikasi Dengan Dokter Bagaimana Cara Saya Melakukan Komunikasi Dukti Apa Yang Saya Bawa Supaya Bisa Terjadi Dialog Karena Apa Kita Punya Dua Kemungkinan Accepted Or Not Accepted Kalau Terkait Pasien Anda Membayangkan Kalau Saya Minta Patuh Mengkonsumsi Obat Apakah Sudah Cukup Apakah Mungkin Dia hanya Ya Tapi Tidak Dikerjakan Untuk Membuat Patuh Bagaimana Bagaimana Kalau Saya Berkomunikasi Dengan Anggota Keluarganya Nah Ini Adalah Hal Yang Lain Mungkin Memang Dibutuhkan Untuk Selalu Diingatkan Oleh Anggota Keluarga Yang Lain Nah Ini Berarti Dari Treatment Plan Tadi Anda Bisa Menuliskan Anda Melakukan Apa Namanya Pemberian Komunikasi Obat Tidak Hanya Dengan Pasien Tapi Juga Anda Follow Up Dengan Keluarganya Supaya Pasien Ini Benar Benar Patuh Nah Sehingga Slide Ini Masalah Intervensi Anda Diterima Tidak Terima Itu Bisa Menjadi Sebuah Harapan Yang Nanti Anda Sudah Imajinasikan Dalam Membuat Treatment Plan Sehingga Apa Yang Anda Tulis Di Treatment Plan Ini Tidak Sekedar Mendapatkan Sesuai Teoritis Saja Tapi Sudah Sudah Diterapkan Kira-kira Diterima Ini Adalah Hal-hal Yang Membuat Kita Akan Berpikir Lebih Mendalam Begitu Baik Teman-teman Begitu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Feedback P7 Dan P8 Ya Saya Rasa Anda Harus Melihat Kembali Apa Namanya Semua Informasi Yang Sudah Anda Buat Dalam Bentuk Lembar Jawaban Kemarin Ya Seandainya Masih Ada Kekeliruan Silahkan Anda Revisi Sendiri Untuk Supaya Anda Pelajari Dan Nanti Kalau Untuk Ujian Itu Anda Bisa Menjadi Lebih Siap Ya Begitu Baik Terima Kasih Untuk Telah Mendengarkan Urean Singkat Ini Di Patient Care Process Ini Jangan Lupa Berikan Komentar Like Atau Share Kalau Tertarik Dengan Ini Saya Yosef Wijo Dari Farmas Education Series Mengucapkan Terima Kasih Dan Selamat Terima Terima kasih.